Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Para subscriber dimanapun anda berada Saat ini Indonesia sedang Dilanda wabah covid-19 ya Oleh karena itu Sobat-sobat harus disiplin memakai masker Dan rajin cuci tangan ya Intinya menjaga kebersihan ya Kali ini saya akan memberikan tutorial Tentang bagaimana cara mereset Honda Speed Injection ini ya Langsung saja ya Kita buka dulu Ini pengancingnya ya Kita ungkit ke atas Kita tarik Ya Ini Kontak dalam posisi off ya Kontak posisi off ya Ini kita jumper Kabel Hijau sama coklat ya Hijau sama coklat Hijau sama coklat Kita jumper Jumper Lalu kontak kita on kan ya Kita hitung Kita hitung Tiga detik ya Satu Dua Tiga Jumper kita cabut Kita hitung Kita hitung tiga kali Satu Dua Tiga Terus Jumper kita pasang lagi ya Oke Kita pasang lagi Kontak kita offkan ya Ya Lanjut sebelah kiri ya Ini Kita jumper Jumper juga ya Ini Kita jumper Kontak kita on kan ya Kontak setelah jumper kontak kita on kan Hitung Hitung lima kali ya Itu Dua Tiga Empat Lima Ini jumper kita cabut Hitung lima kali ya Itu Dua Tiga Empat Lima Ini kontak kita off kan Lanjut Ini kita pasang kembali ya Pada tempatnya ya Kita colokkan kembali Lanjutnya Reset mode ya Reset mode 1 ya Reset mode 1 caranya Gas kita Tarik mentok Lalu kontak kita on kan Tunggu lampu mil berkedip cepat ya Nah Gas kita lepaskan Nah Tunggu kedip 1 kali Hit Nah Kedipan 1 Ini Mode 1 berhasil ya Kontak kita off kan Lanjut Reset mode kedua ya Gas kita tarik Kontak kita on kan Tunggu berkedip cepat ya Tarik lagi 1 kali Nah ini mode 2 ya Dua kedipan ya Mode kedua Kontak kita on kan Lanjut ke mode ketiga ya Gas kita tarik Kontak kita on kan Tunggu berkedip cepat Lepas Tarik Lepas Tarik Lepas Lanjut ke mode 4 Mode 4 sama Dengan mode 1 ya Gas kita tarik Kontak kita on kan Tunggu lampu mil berkedip cepat ya Gas kita lepas Nah Satu kedipan Berarti berhasil ya Mode 4 nya Kontak kita off kan Lalu Jemberan yang sini Kita cabut ya Ya Nah Motor kita hidupkan Keuntungan Mereset ini Tarikan motor jadi responsif ya Hal sepele Namun Sangat Bermanfaat ya Fungsinya untuk menghapus Kode Memori ECU ya Seperti handphone itu ya Kalau terlalu Memori Memorinya Terlalu banyak Sampah jadi Ngeheng ya Kalau di handphone ya Ini sama seperti di ECU motor Honda Beat Injection ini ya Sekian Semoga bermanfaat Jangan lupa Like, Comment, Share, and Subscribe ya Jangan lupa hidupkan Notifikasinya Supaya tidak ketinggulan Video Video saya berikutnya Sekian Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati